Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Baru gue ngomong nih ya di sini, gue akan mengizinkan. Lu mengizinkan? Iya dong, karena gue gini, jujur hati gue udah gak ada dendam, udah gak ada rasa sakit ada. Kecuali orang tua gue, mungkin orang tua gue, orang tua tuh beda kamu ya. Tapi kalau gue kayaknya, kalaupun nanti dia ingin bertemu dengan anak gue, anak gue ingin ketemu, tapi jangan dibawa ya. Gue hanya tetap ada di situ. Gue akan mengizinkan, asal satu, dia gak pasti bawa infotainment dan lain-lain. Oh, jadi memang cuma kalian aja tanpa media? Iya lah. Meski masih menyimpan kenangan luka lama pada mantan suaminya, namun Ayu berusaha menepis dan memilih legowo demi kebaikan sang anak tercinta. Tapi one day kalau misalnya papanya Bill Kiss mau ketemu, Ayu dengan senang hati, asal Ayu udah di situ, oke, boleh. Asal dia bener-bener, kita kan sama-sama dewasa. Temuin aja gue, minta maaf dan lain-lain. Oke. Lantas, seperti apa komentar sang ayah, Angie Baskoro, setelah tujuh tahun tak pernah bertemu dengan buah hatinya? Dan seperti apa ungkapan kerinduannya pada sang anak? Melalui sambungan telepon, sang pengacara Angie mengungkap perasaannya. Angie senang. Jujur dia senang. Udah berapa tahun nih, kira-kira lima anak, enam, tujuh tahun dia nggak bertemu anaknya. Ketika pemberitahuan ini, ini mungkin udah kedua kali apa ketiga kali, saya nggak tahu. Dulu juga di YouTube yang lain juga pernah. Cuma kan tidak terlaksana. Karena ketika Angie mau buat pendekatan lagi, ditutup. Jangan sampai lagi kayak gini. Peristiwa yang lama, terulang lagi. Tujuh tahun tak bertemu anak, tentunya membuat Angie dihantui rasa takut akan penolakan dari sang anak. Namun sebagai ayah kandungnya, ia siap menghadapi apapun resikonya. Bahkan bentuk rasa sayang pada anak, Angie kabarnya telah menyiapkan kebutuhan untuk masa depan Bill Kiss. Biar bagaimanapun kan ini masih anak-anak ketemu, ada rasa takut juga. Dia iya, jangan sampai anak itu melihat dia mungkin kok bapak apa bukan kan gitu. Tapi intinya, Angie bagaimana beradaptasi dulu dengan anaknya. Oke, buka komunikasi. Saya mungkin, kemungkinan akan berbicara dengan lawyernya Mbak Ayu untuk minta nomor kontek atau bagaimana. Biar teman-teman Mbak Ayu inilah yang memediasi, mempertemukan. Dari kemarin sih ada ucapan dari Angie, itu akan dibiayain. Terus masa depan anak ini akan dilihat, itu satu. Kedua juga, Angie mengharapkan asuransi-asuransi diberikan ke anak untuk masa depan. Memaafkan dan perdamaian memang lebih baik ya selebritans daripada menyimpan sakit hati dan permusuhan yang tak ada gunanya.